Dinas Sosial Kota Jambi menggelar kegiatan pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS Kota Jambi tahun 2022. Dari kegiatan ini diharapkan dapat pengelolaan LKS dapat memahami peranan LKS dalam pelayanan masyarakat. Selasa 14 Juni 2022 pagi, bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Jambi, diadakan kegiatan pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Jambi tahun 2022 yang dihadiri oleh 40 LKS dari total 47 LKS yang ada di Kota Jambi yang mana sosialisasi ini sudah menjadi agenda rutin untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan LKS sekaligus sebagai ajang silaturahmi. Dalam sambutannya Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Nobyar Man menghimbau kepada para kelembagaan kesejahteraan sosial yang ada di Kota Jambi untuk selalu memberikan laporan terkait setiap kegiatan yang ada di kelembagaan dengan Dinas Sosial agar kelembagaan yang tercatat di Dinas Sosial Kota Jambi dapat mengkomunikasikan permasalahan yang ada agar dapat dicari solusi sekaligus dipasilitasi dalam pemecahan masalahnya. Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk mengoptimalkan para pengelola LKS agar lebih profesional serta dapat memahami pembagian peran dan tugas antara LKS, Dinas Sosial serta lembaga sosial lain yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat Kota Jambi ke depannya. Kegiatan pada pagi hari ini kami melaksanakan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial yang diikuti oleh LKS-LKS, lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Kota Jambi yang berbimba 40 kelembagaan yang ada yang mengikuti kegiatan LKS. Kemudian tujuannya juga itu untuk mengoptimalkan para pengelola LKS ini mempunyai agar lebih profesional, kemudian juga agar lebih memahami mana tugas LKS, mana tugas Kami Jambi sosial, kota, provinsi, maupun pihak dari kementerian yang dalam hal ini sebagai perpanjangan dari Kementerian Sosial yaitu Balai Alia. LKS yang ada di Kota Jambi ini jumlahnya 47, cuma pada pagi hari ini yang hadir 40 LKS. LKS-nya ada juga LKS tetap berasuan nama, LKS yang dari pengelola yang korban-korban nafsa, kemudian juga ada LKS lansia, kemudian ada juga LKS disabilitas. Sementara itu, Rosnipa, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinasosial Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Jambi, yang turut hadir sebagai narasumber menyampaikan, LKS ini merupakan tanggung jawab bersama dari dinas terkait, agar dapat bergerak dan berjalan dengan baik. Untuk itulah diperlukan pembinaan terhadap pengelola LKS agar lebih terarah. Rosnipa juga berharap dengan adanya kegiatan ini, LKS dapat lebih mandiri nantinya. Pertemuan ini kami memberi apresiasi kepada kota yang luar biasa mengadakan kegiatan ini. Jadi, sebenarnya LKS ini memang tanggung jawab kita bersama supaya mereka bergerak dan berjalan. Karena kita tahu, kalau dulu kan orsok, sekarang LKS. Nah, LKS ini kalau tidak kita bina, mereka belum tahu mau kemana. Jadi kami harapkan dari output dari kegiatan ini, ada LKS semakin bisa mandiri nantinya. di LESKARLINA, Marni Dinda, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!